Kita beralih ke informasi lain, Badan Pelestarian Jagar Budaya Jawa Tengah melakukan penggalian struktur candi baru di dekat kompleks Candi Ngempon, Kabupaten Semarang. Dari ukuran dan bentuknya, struktur candi ini diperkirakan merupakan bagian dari Candi Ngempon. Tim Eskavasi Badan Pelestarian Jagar Budaya BPCB Jawa Tengah melakukan penggalian situs candi di dekat kompleks Candi Ngempon, Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu Pagi. Penggalian ini dilakukan sejak hari Selasa dan berhasil menemukan struktur dasar candi berbentuk persegi dengan panjang sisinya 2,48 meter. Lokasi penggalian ini hanya berjarak sekitar 40 meter dari kompleks Candi Ngempon. Penemuan struktur baru ini bermula dari kejadian longsor pada pertengahan bulan Agustus lalu yang memperlihatkan sebagian kecil batuan candi. Tempatnya tidak begitu jauh, terus dari sisi ukuran juga masih hampir sama juga. Profil yang ada ditemukan berdasarkan ekskavasi juga mirip. Candi Ngempon sendiri tergolong unik karena ukurannya yang lebih kecil dibanding candi-candi lain di Pulau Jawa. Masa pendirian Candi Ngempon hingga saat ini masih belum diketahui pasti. Dari bentuknya yang mirip dengan Candi Gedong Songo, Candi Ngempon diperkirakan dibangun pada abad ke-12 hingga 13 Masehi bersamaan dengan Candi Gedong Songo. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.